Butuh banyak hiburan? Di aplikasi RCTI+, ngapain aja bisa! Biawak juga merupakan kadal yang pintar memanjat pohon Biawak adalah satwa yang memakan bangkai Ataupun hewan hidup seperti tikus ataupun ular Dia senang makan kayak gitu Bang Bang Bangkai ini Nah yang sangat menonjol dari biawak ini adalah Warnanya yang hitam pemirsa Jadi ada kelainan ya Bang ya dari biawak yang ada di Jawa Di Jawa itu lebih abu-abu warnanya Lebih abu-abu terang gitu Kalau yang disini cenderung hitam kayak gini Dan nyabat Dan ekornya nyabat Tadi sempat kesambet Bang Nih Bang Deddy tangannya sampai merah ya Merah-merah rencet kayak gini Tadi pas nanget di dalam sana Wawak ini ngelawan dengan mencabukkan ekornya ini Gak pokok ya? Termasuk senjata ya Mas ya? Iya, ekornya termasuk senjatanya Luar biasa ya Bang ya? Enggak nyesel ya Bang ya kita kejir-kejir sampai ke dalam hutan Iya bisa ngeliat aslinya dan megang Iya aslinya dan megang Karena kalo misalkan kita gak kejir Dia waktunya susah untuk kita dapetin nih pemirsa Karena kelarinya yang sangat cepat itulah Menjadi senjata utama baginya untuk menghindari dunia Ataupun dalam hal berburu Yang lebih besar dan dewasa dan juga dengan awin Dapatkan awin kayak gini Ini kita liat coba Tapi dia lebih besar lagi Bang Bisa lebih besar lagi Apa ini? Jantan? Betina? Ini kita liat Bagian ujung ekor ini kita tekan Kalau yang luar di penisnya Ini coba Ini betina Bang Ini biawak betina ya Jadi sekelaminya betina Matanya liat Biawak berbeda dengan ular Yang penglihatannya kabur Biawak bisa melihat dengan sangat baik Dia penglihatannya sangat jelas Jadi jarak pandang biawak ini lebih jelas ketimbang ular Selain itu biawak punya daun telinga Bang Mana? Ini daun telinganya Oh Eh daun telinga apa? Gendang telinga Biawak ini punya gendang telinga pemirsa Lihat Disini ada 2 gendang telinga Cuma dia gak punya daun telinga Makasih saya salah informasi Selain itu biawak juga memiliki penciuman yang luar biasa tajam Dia bisa nyium bangkai Dengan jarak 1 km maksimalnya Kuat ya Eh kuat banget ini Penciumnya kuat Pokoknya biawak bisa mencium bangkai dalam jarak 1 km jauhnya Ini binatang yang luar biasa Selain itu dia memiliki daerah teritorial yang cukup luas Apalagi disini Ini adalah teman nasional Binatang disini dilindungi dan gak boleh dimiliki emangnya Daerah dilajahnya lumayan Luas dan makanannya pun pasti masih banyak disini Ayo bang Kita keluar disini Ayo Kita lepas disini Sini aja bang Selamat jalan Banyak gin semuagamu ya Hahaha Selamat jalan Banyak gin semuagamu ya Selamat jalan Ya Begin jarak Biasa sekarang saya masuk Tidak nanti bang Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Wah, ada-ada saja orang iseng yang masih kerap melanggar peraturan. Padahal di kawasan hutan konservasi seperti ini, dilarang berburu dan mengambil satwa liar apapun jenisnya. Dari mana ini? Dari mana ini? Dari mana? Dari desa sebelah, pak. Dari desa sebelah. Sama siapa? Saya sendiri, pak? Saya sendiri, pak. Ijin siapa? Saya sendiri, pak. Saya sendiri, pak. Ijin siapa? Saya masuk lewat ini, pak. Lewat mana? Lewat jalur belakang, pak. Mas Panji. Hah? Dijual, pak. Dijual ke mana? Ke pelilangan, pak. Oh. Kan jeli? Dijual di sini. Kamu, Cik. Kalau sini ada apa saja ini? Cuma luar saja, pak. Burung? Enggak, pak. Kalau burung enggak, pak. Oh, bang. Gini, bang. Oh, cobra, bang. Tuh. Dari, mas. Iya, iya, pak. Kalau megang pakai apa? Pak pakai tangan, pak. Hah? Pak pakai tangan, pak. Pak pakai kayu? Enggak, pak. Oh, berani. Aksi pencurian satwa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab masih saja sering terjadi. Ini dikarenakan kesadaran akan perlindungan bagi satwa liar belum kuat dalam masyarakat. Namun demikian, kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin menjaga kelestarian alam dan isinya. Aduh, baru kali ini apa? Coba ini, mas. Kita kasih penjelasan, mas. Tentang alam Taman Nasional, mas. Taman Nasional itu enggak boleh berburu, mas. Yang jelas. Taman Nasional itu enggak boleh berburu. Binatang yang ada di sini itu semuanya dilindungi. Kalau misalkan Sampean berburu di sini, berarti Sampean sudah melanggar hukum, menyalahi aturan, harus dibawa ke pihak yang berwajib ini, bang. Iya. Karena sudah melakukan kesalahan, harus menerima dan bertanggung jawab sama resikonya. Ini lewkodirokobra ini. Sebenarnya ini bukan jenis ular yang dilindungi, pemirsa. Cuma tetap aja karena cara pengambilannya. Cara pengambilan dan ular ini hidup di wilayah kawasan Taman Nasional. Dimanapun dan apapun jenis binatangnya, bila ular ini hidup di sini, berarti ular ini sudah dilindungi karena ini adalah daerah konservasi. Enggak boleh sembarangan. Jadi kita bawa ajalah ke kantor. Satwa yang hidup di Taman Nasional dilindungi.